Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video yang kedua cara install Ubuntu server pada AWS EC2 dimana AWS EC2 ini adalah free trial ketika kita menggunakan VPS dari AWS oke kita coba sekarang masuk ke AWS console klik masuk ke console silahkan jika belum mendaftar bisa mendaftar mengikuti tutorial yang sudah ada oke kemudian masukkan username email dan password kemudian second in nah ini adalah tampilan AWS console managementnya kita klik EC2 nah disini kita belum punya running instance yang sudah berjalan artinya ini baru daftar oke kita klik launch instance kemudian kita pilih atau cari Ubuntu karena kita akan menggunakan Ubuntu server server pilih yang Ubuntu 18.04 ATS kemudian select disini kita ada pilihan T2 micro dimana ini ya yang khusus free trial eliko kemudian next disini ada configure instance detail disini kita nggak perlu pilih apa-apa ya kita ikuti standar aja kemudian next add storage disini kita perlu menambahkan storage add storage nah storage untuk free tire di AWS itu kita diberikan 33 byte untuk penyimpanan yang gratis kita maksimalkan aja 30 kemudian next add next nah ini text kita perlu tambahkan kalau diperlukan next aja kemudian configure security group disini kita boleh membuat baru atau memilih yang sudah ada karena kita baru buat create new security group kemudian defaultnya ada ssa kita tambahkan misalnya https kemudian add rule lagi saya akan menambahkan http kemudian add new rule nah disini saya perlu custom karena Udo itu nanti menggunakan pot 8069 tadi saya custom prinsipnya rule kemudian saya isikan pot ringnya 8069 ini pot default dari ERP Udo oke review and launch ini hasil yang tadi kita setting sudah oke ya kita tinggal klik launch oke kemudian kemudian disini kita harus memilih atau mengenerate key pair untuk akses ss nanti disini kan kita create aja karena belum punya kemudian kita bisa memilih atau mengenai key pair untuk akses ss nanti kita simpan kalau sudah ini kalau sudah ini launch instance nah ini kalau mau di cek dulu saya sudah ada ini maaf terus oke saya buka di lokal tadi ada di download ini ya oke saya cut masukkan ke dokumen ss aws ini biar satu tempat oke selanjutnya ini launch instance kita tunggu sedang proses launching untuk instance kita atau server kita kita bisa review pada instance tersebut ini ya statusnya masih loading jadi kita tunggu sampai proses pembentukan server yang kita pilih tadi bisa biar PRPSA diakses ini kurang lebih beberapa menit oke statusnya udah running kita bisa lanjutkan ke step selanjutnya nah ini di lili ini kita belum mempunyai IP public yang static ya ini ada di Singapore kita akan membuat elastik IPs upgrade kemudian allocate nah ini kita dapet ya IP statusnya untuk elastik IP untuk GPS kita nah sekarang kita associate dengan si pilih instance pilih instance pilih instance yang mana IP yang mana kemudian re-associate ini kita klik aja kemudian oke selanjutnya kalau seperti ini berarti sudah selesai oke artinya elastik IP ini sudah terpasang pada instance yang kita buat tadi kita cek nah ini versi 4 public IP nya sudah berubah menjadi yang kita gunakan elastik IP oke kita bisa coba connect ini catatan untuk connect ke instance kita atau ke VPS kita disini step step nya kita bisa menggunakan putih kalau di Windows kemudian lokasinya dimana kita cemot dulu ganti file permission nya di yang kita download tadi oke masuk dulu ya tadi ada di SSC AWS kalau kita lihat nah disini ada ya kita cemot 400 untuk file tersebut kalau sudah kita bisa cek lagi nah ini file permission nya sudah berubah ya oke selanjutnya kita bisa coba connect contohnya kita copy aja ini copy kemudian masukkan ke putih atau ke terminal pastikan lokasinya sama ya jika ada peringatan ketika di enter di gs aja enter nah ini menambahkan SSC sudah ini kita berarti sudah berhasil connect ke VPS kita kita bisa cek konfig untuk melihat konfigurasi ethernet nya selain itu oke intinya kita sudah berhasil masuk ke VPS nya di lokasinya ada di dan user nya adalah Ubuntu oke itu proses bagaimana kita instalasi Ubuntu server pada AWS EC2 terima kasih 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 terima kasih